Hai tadi kan saya taruh di sini ya ada orang ini nih nih jalan-jalan siap kita menunjukkan ke hutan lagi teman-teman ini adalah solusi kami setiap malam kami di hutan selalu banyak ada rintangan buat kami teman-teman tapi ini hutan apa yang lupa tadi apa bapak itu bilang soalkan hutan ini kotor banget nih ya gimana nih coba ke depan lagi ke depan lagi mungkin ada yang lapang aduh ini pohonnya berdiri cam hati-hati ya wih lihat ya Oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel kubah misteri jadi teman-teman malam ini kami berada di hutan sangat mengerikan teman-teman banyak sih orang bilang di hutan merupakan hutan yang sangat besar teman-teman pas kami dengar di perkecapan warga di sekitaran hutan ini kami langsung menunjukkan ke hutan ini teman-teman makanya kami ingin berninap di sini teman-teman atau tidur di sini karena melihat sesuatu itu di hutan ini dimana okean kita lanjut bersih dulu ya Oke supaya kita biar nampak tendanya buat kita bikin di sini kalau di sini kayak mana aman di sini aja jok sini ya nanti ini ini bersih ya oke parangnya mana parang ada di tas nih Masya Allah ini pohon apa ini pohon aneh sih pohon ini saya jarang melihat pohon ini ada bunga ya bunganya bagus ya cati-cati kali bunga itu jangan susah ya keras juga pohon nah baga-cati kali seharusnya kan pohon ini kan getahnya katar ya ya capek kali kami disini teman-teman Astagfirullah gimana kayak gini ya ya boleh-boleh untuk sementara kita disini ya untuk sementara susahnya masukkan beberapa hari ini karena hujan guys ya hujan makanya kita susah hujan kita jalan susah buat kita buat perjalanan kita susah karena hujannya pun deras lebatan disini ya bentar udah aku aja ya ini bahaya nih kalau kita berdesuk-desuk kita kan parah lah dah diga bapak oke teman-teman ini udah selesai kami membuatkan tenda jadi kami udah nyaman disini teman-teman udah nyaman disini bisa kita dudukkan disini soalnya capek kali teman-teman pas kami masuk ke tempat ini karena banyak sekali itu jalan-jalan yang kotor disitu kami lewatkan memang capek sekarang kan hujan perjalanan kita susah kan tanah becek aduh misalkan payah sepat ini ini kaya bang kering ala aslamu aslamu Allah aslamu 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 jadi jadian kamu kan ada ketemu satu wanita wanita di yang dari itu ya ya tadi itu gimana ngomongnya sama kamu aku enggak dengar namanya Kak Fitri nama Fitri ya gimana ngomong sama kamu dengan ngobrol-ngobrol masalah ini banyak begal begal disini dulu berarti dulu ya karena biar cerita ya kan kalau mau masuk ke hutan ini ya kalian hati-hati dulu pernah ada korban begal korban begal gimana ceritanya motornya diambil orangnya dibawa ke hutan itu nggak tahu lalu diperkosan apa tapi kan kata-kata apa Kak Fitri itu sering gentayangan seorang apa pemuda itu ganteng gentayangan sering warga lihat gentayangan seorang pemuda ini Hai minta dibunuh entah apa kan kita kurang tahu juga kan udah dulu juga ceritanya Oh jadi bis di hutan ini banyak sekali orang begal di jalan ya begalnya di jalan-jalan mana mungkin dikroyok kan ya habis itu apa mayatnya orangnya dibuang ke hutan ini ya Allah bisa jadi kan gitu kan ya Kak Fitri itu juga nggak tahu asal-usul ceritanya akan cuman dia buat kita hati-hati aja karena di apa banyak penampakan-penampakan pemuda itu seorang pemuda itu ya ya dia pun pemuda namanya juga nggak tahu bukan orang desa kita masuk orang lewat lah ya orang lewat di jalan ya orang lewat di jalan Oh kenapa mungkin malam-malam pulang-pulang sendiri kan bayaran ya 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 jadi teman-teman di hutan ini teman-teman di sebelah akan ada penampakan orang yang terjadi begal teman-teman karena orang setiap pulang malam setiap pulang malam karena disini banyak sekali begal oleh ya ya dulu tapi mungkin sekarang enggak ada lagi ya sekarang udah kita harus hati-hati kalau jalan sendiri kan hati-hati begal itu nyawa kita berlayang itu bukan samarangan kalau ada orang begal taruhannya taruhannya kalau hidup-hidup kalau mati-hidup mati kita ya ya oke gitu ceritanya ya itu kejadiannya makanya dua tahun yang lalu makanya di di jalan situ kan agak sepilah pas kita masuk ke sini ya sepi kali gak ada orang ya kan kita aja gak pamit pergi ke tempat ini ada alati ketemu sama kakak fitri itu karena hujan dari sore kan eh ya ya udah hujan dari sore jadi enggak sempat kita kita pamitan sama sama warga sini ya dan mereka juga takut kita masuk berdua lah ya kalau ramai-ramai nggak apa-apa lah walaupun kami sering masuk ke hutan guys kami juga takut kalau kejadian-kejadian begitu tapi kalau pun ada begal mau apa mau diambil rumah kita orang enggak ada ya teman-teman paling handphone dengar kamu bicara dengan kak fitri itu kau kalau lagi orang ngobrol kau pergi ya saya dirokok lah beli ini lah beli itulah begitu jadi aneh sih kejadian itu enggak sih kalau dibilang aneh ya dibuangnya ke sini itu yang aneh ya Allah tapi kalau apa kalau kejadian begal kan dimana-mana itu ada cuman enggak sampai dipukul sampai meninggal hidup tapi tergantung orang pencurinya yang kalau pencurinya itu jahat memang memang niatnya niatnya untuk mengambilnya apapun dia lakukan ya kalau nekat-nekat dia aku takut kan kalau ada senjata itu kan bluk di dusuk di sawitnya jadi teman-teman biar kami masak dulu teman-teman karena ini udah jula banget teman-teman udah jam setinggal satu Hai kami harus masak dulu karena kami lama di situ teman-teman lama di situ karena teman saya bicara sama wanita itu lama kali makanya saya nunggu dia lama kali seperti cowok-cewek dia sebenarnya yan dan sebenarnya saya nih taruh kereta di rumah kafetri itu takut kau takut kenapa karena saya baik dia orang bahwa baik baiknya tapi namanya bagus sekali Kak Fitri tapi orangnya udah nggak rambutnya udah putih mungkin bukan wanya tapi orangnya belum tua juga itu tapi ada di ngantong anak satu ya umur-umur 30 tahun itu lebih Oh itu cuman orangnya baik dan kita juga kita akan harus butuh juga akan apa obrolan macam itu harus tahu juga asal-usul ini hutan mana nanti takutnya akan pas kita masuk hewan buah sebanyak maka kan mati lah kita ini untungnya dibilangnya cuman itu kan menakut juga kan kalau dibilangnya gentangan sering gentangan gitu kan takut juga aku lagi kita orang masuk kan pasti disapa yang kita sekalian ya makanya saya takut kalau mendengar ceritanya itu Hai tadi Kak Fitri itu bilang ada kegentayangan disini iya dia bilang itu gentayangan sering gentayangan sering warga melihat Ya Allah aneh juga sih itu warga-warga yang apa yang cari kayu ini kan sering melihat yang pulang-pulang malam juga paling maghrib gitu pulang sore maghrib itu sering ya 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 ha Hai kek apa Hai pada suaranya enggak tahu suara apa tuh cara cara jalan enggak bukan suara orang ketawa ha orang ketawa Halo arah mana arah situ senter mana senter mana tak senternya senternya mana kau tuh kau cari kayu lebih kok enggak ada senternya tadi kan saya taruh di sini ya ada orang ini nih nih jalan-jalan sentih itu induk pohon yang duri jadi Allah sini ada orang tadi jam ya benar Oh berarti ini yang kau bilang ada orang ketawa ya 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 ini arah sini tadi tadi pohon itu goyang sendiri tadinya ada orang sini ya dari yang sini sini dia lari ya bener kan kata saya ada orang ketawa di sih ya yang ngeri yang ngeri yang sepertinya kan kayak ada orang kayak gitu yan ya emang ada orang memang ada orang ya tapi di situ aja kan di situ ya pohonnya bergoyang ya tiba-tiba kalau ada orang lewat kayak gitu ya kan dia lari ke arah sini senternya mana senternya tadi taruh saya taruh disini Oh ini Insyaallah jadi teman-teman kan sini saya lihat kepalanya enggak ada cuma lainnya ya di situ berdarahnya Iya ya mungkin apa bekas yang bisa ditusuk ya mungkin orang mungkin ini bisa jadi yang dibilang kapitri ya eh dia ketawa kok ketawa kenapa nangis ya tadi kan apa situ saya duduk sini kan tiba-tiba orang ketawa kayak gitu kan tiba-tiba orang ketawa ya pas saya fokus ke mata saya fokus ke situ ya tiba-tiba ada orang lewat kayak gitu orang jalan kan orang jalan bu kayak gitu kan cepat ya cepat saya ambil kamera tiba-tiba pas saya datang ke tempat itu enggak ada jejaknya memang ini pohon ini apa goyang tadi dia emang benar tadi ada orang larinya arah sana kan arah sana kan ya arah sana baju hitam kan baju hitam tapi saya lihat kepalanya enggak ada tapi yang saya baru malam ini melihat kejadian itu ya ini benar-benar ada dari hutan ya Emang benar-benar ada sosok pemuda ya yang dibuang sini mayatnya ya ya harinya tapi ya Alhamdulillah kita enggak ada dilempar ya semoga malam ini kita nggak kejadian iya lempar-lempar kayak gitu ya karena lempar kayak gitu takutnya kena kepala kita ya macam kemarin itu ya ya kan hampir ya hampir-hampir kau dari sini sudah lah okelah kita lanjut aja perjalanan tugas kita ini untuk kita memasakkan saya udah lapor nih Oke teman-teman jadi nggak membayang sekarang kami melihat sesuatu sini ya teman-teman disitu melihatkan ada orang lewat kayak gitu teman-teman iya jelas saya melihat dua mata kepala disitu nggak bohong saya orang lari jadi ini berarti benar yang dibilang sama Kak Fitri itu benar itu itu baru saya percaya kalau kejadian kejadian kayak gitu ya kita harus hati-hati disini karena hutan ini sangat luas dan sangat luas dan sangat seram disini ya ya kan Masya Allah aduh oke teman-teman kita lanjut ini dulu nanti saya membuktikan kepada saya teman-teman semua ini satu lagi mana ada gitu ada gimana ini ya 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 Allah apa terjadi malam ini Aduh gas Gagas Capek kali gas Karena Terkejut saya pas melihat itu Masya Allah nyawa aku melayang Ya memang aneh Tadi pasti cerita-cerita Masalah itu Langsung ada penampakan Soalnya kan Tapi itu aku Aku juga sempat melihat Dia pas lari itu sempat aku lihat Kamu lihat juga Baju hitam dia lari Baju hitam Aku fikir itu kepalanya Tapi yang saya jelas melihat tadi kan Pas saya lihat kepalanya gak ada Berarti ketutup Cuma baju hitam Baju hitam Orangnya agak tinggi sikit kan Ya Mudah-mudahan gak ada lagi lah guys Harapun ada nanti Kalau sering-sering Apa terjadi penampakan Maksudnya kami harus pindah Kita takut juga Mudah-mudahan bukan disini tempat Dibuangnya dulu Kita doang aja Supaya bukan disini Karena disini kan Kita gak tahu Gimana hutan ini Kita belum pernah datang disini Tadi saya Kan kasihan juga warga Ya saya pas mendengar cerita kamu kan Saya terbayang Terbayang kan Terbayang gimana Terbayang kayak gini Mungkin kan Benar Benar Orang yang Dirampok itu Oh yang kena begal Siap kena begal itu Kadang-kadang tergantung Kadang-kadang kan Manitnya Kesini dia buang Kalau yang kau bayangkan dia Makanya Disini kan Tidak ada orang Gak ada orang Mesti gak ada orang-orang lewat Tidak ada orang-orang lewat Tidak ada orang-orang lewat Tidak ada orang-orang lewat Akhirnya teman-teman Melihat disitu Gimana Yang sebenarnya teman-teman Tapi saya penasaran Sian Saya penasaran Mau melihat Mencoba Mau ngulang Video yang kita rekam Tadi Gimana Bayangannya Tidak usah Nanti Nanti aja kita Takut juga Ya Ya Allah Saya Tenang Salawat Ya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Tidak ada lagi Kita mudah mau hujan Takut juga kalau hujan Biasanya Hujan-hujan gitu Agak ngeri lagi Saya kan paling takut Kalau hujan Dikit-dikit Kayak gitu Nah Hujan apa itu Ya Allah Ya Allah Itu ada orang lain Padahal Ya Ada orang lain Padahal Waduh Ini gawat Ini Keluar kau dulu Saya takut Hujan Saya kuat lagi Saya Hujan 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 Ya Allah Hujan Apa cobaan malam ini Lindung Halo Ini Ini Goyang Lagi Halo Tolonglah Jangan Gak 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 Soalnya Coba kau Senterkan Situ Hujan Cuk Ada ruang Ruang Masuk Ya Situ Itu Tembus Kacau Situ Orang Ketokan Orang Ketokan Ini Gak Bisa Kita Masuk Sampai Sampai Gini Bisa Tolonglah Jangan Ganggu Kami Disini Kami Cuma Masya Allah Itu Pohon Goyang Lagi Ya Tapi Arah Situ Coba Coba Senter Itu Ini Atas Pohon Ada Bayangan Ada Bayangan Ketam Bayangan Putih Ya Waduh Aneh Tapi Aku Aneh Badan Kekasanggup Lagi Disini Apa Sakit Badan Ya Saya Kuat Melihat Kayak Gitu Lagi Sudah Sudah Dua Kali Teman Teman Sudah Dua Kali Orang Nerol Kami Tak Tahu Siapa Orang Nerol Itu Kalau Ada Memang Saya Melihat Itu Bisa Dihajarnya Guys Tadi Lihat Dia Kabur Ada Orang Nari Ranting Aneh Guys Ada Suara Orang Tarik Bambu Di Belakang Ada Orang Tarik Ranting Bambu Itu Suara Apa Lagi Suara Dapat Lagi Lari Coba Teman Dengar Suara Suara Apa Ya Ini Dailang Suara Ini Dailang Suara Sudah Jauh Suara Halo Lo Ngapain Jangan Tidur Dulu Aku Aku Sendiri Di Di Apanya Pas Saya Membacakan Ayat Itu Ada Si Orang Ngaku Kayak Itu Mungkin Orang Disini Jahat Ya Gak Bisa Didengar Suara Suara Kayak Itu Cant Ada Orang Lari Tom Ya Lihat 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 Orang Lari Tom Tom Aduh Tom Lihat Ini Hidup 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 Apa Itu Gimana Tempat Kita Kita Tinggal Aduh Lihat Hidup Aneh Bangak Ya di mana ini tam nih yang bagaimana Yan Daudah ke ada bayangan lagi tak iya nih dibawah lampu kita dah iya Lailah lomba Masya Allah kita balik dah dikit-bisah-bisah dikit-dikit jangan dengan dengan berisik-berisik mungkin orang ada orang kan kita bukul tapi keadaan berapa senjata kenapa lagi Halo tadi arah tenda kita kita dia lari tahu narahkan dengarnya ya dari sini kita dia lari lagi tapi enggak mungkin orang yang coba kau senter kesinian itu kan banyak apa tuh ini apaan tuh duri-durilnya ya duri-duri jangan coba gimana Yan lanjut aja ya lanjut aja datang tadi ke belakang denda arah belakang denda adalah arah situ kan ya arah sini arah pohon duri jadi ini ya dari pohon duri ini dia berbahaya ya arah kesana disini buat kalau kadang besok terkadang kalau mengganggu kalian kami mau minta maaf pada kalian janganlah ganggu kami disini kami cuma sementara disini nggak ada semoga kami berkat makan di sini bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim berapa mesin mesin selamat menikmati besok kita dimana cari makanannya tapi yang aku mau kabar ke keluarga aku kan besok gak jadi pulang saya ini gak ada sinyal gak bisa lah gak bisa kita bunginya bungi kan sinyalnya susah dapat disini ini apa dalam lagi tuh ini banyak ini tendanya satu lagi kan eh nanti pecah tendanya gak kuat ya enggak sakit badan jok tadi waktu masuk kesini tadi waktu masuk susah waktu kita apa naik ke atas di pinggir sungai licin minyaknya lia licin ya eh motor semua saya udah cuci sih motor semua aduh yang gimana kita masuk lenda ini jamuk parah kali terokok dalam tenda sini ya dari mancisku mana nanti mancisnya cepat kau lihat ada ini ada mana kalau kita masuk tenda kita tutup biar aman boleh boleh kameranya kita tidur aja kamera di luar kamera di luar bawa aja coba aja ke dalam gak apa-apa di luar aja di luar aja satu boleh boleh oke jadi teman-teman ini kami udah selesaikan makan jadi kita mau istirahat kita taruhkan kamera di luar kalau teman-teman melihat penampakan di sekitaran hutan ini teman-teman jangan lupa di komen karena kami gak bisa melihatkan cuma kami melihat waktu editing video teman-teman dimana saya taruh kameranya taruh agak jauh aja biar nampak semua ke belakang oke jadi teman-teman kami di dalam teman-teman apapun yang terjadi di luar situ teman-teman coba tolong di komentar biar kalian tahu gimana kejadian kami di sini teman-teman oke oke yuk kita kan jamu teman-teman kami masyarakat dulu di dalam hai 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 untuk ngantinya oke capek badan sakit yuk ini nyamuk yang banget ini tanggal satu jam matanya sakit Hai 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 api Ayo Ayo Wankah TAM TAM Kek Suara dapat lagi TAM Ya Ya lah Suara tak Kek suara dapat Halo 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 Ada apa itu TAM Suara apa ya Itu suara orang jalan ini TAM Halo Tapi suaranya dekat katanya Itu udah jauh dan arah ya 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 Cepatlah Cepatlah Ya Tas kita mana TAM Tas kita mana Hah Hah Waduh TAM ini gawat ini TAM Hah Kok hilang Tapi Tadi ada suara orang jalan TAM Ini TAM Kuh Tuan dari tas juga Aneh ya Ya Gak ada orang lagi TAM Hah Gimana nih Gak tahu Arah mana kita cari Gimana kita cari Seter Tenggak Kita cari Tenggak Mele Hah Ada orang lain pada kita Wah Ya arah sini ya Halo appeared tas tas kita mana ya Tidak tahu cu Hau kan juga di dalam Ngedir Tadi ada suara orang jalan di luar apa apa dia yang ngambil Hah mungkin tapi aneh juga sih di situ apa antap itu Masya Allah yang capai yang harian Hah waduh isinya sudah keadaan Waduh kok udah kosongan Masya Allah ini nggak ada lagi udah kosong di dalamnya ya kan di tas kita Nian soalnya kan kita di dalam melihat kita dalam nggak bisa kita lihat kan ya ini aneh tapi ini harus kita cari tamu gimana kita enggak usah kita lanjut lagi kita cari aja dulu Iya yang soalnya kan Hai ah kabar kita ada suara kecokan eh eh Terima kasih.